Ini adalah kali kedua saya mengunjungi Bukit Puyang Pelakat Tujuan saya kali ini adalah untuk mengetahui kondisi terkini dari Bukit Puyang Pelakat Kabarnya saat ini sudah mulai dibangun Sekarang kita sudah sampai di parkirannya dan ini kondisi parkirannya Ternyata cukup ramai juga Kita coba langsung ke puncak Kita lihat dimana proses pembangunannya Bukit Puyang Pelakat Oke untuk saat ini kita tepat berada di makam Puyang Pelakat Dan ternyata benar teman-teman di bawah tanah itu untuk jalurnya memang sudah dibangun Dan jembatannya juga yang sebelumnya cuma kayu sudah diperbaiki dengan besi atau apa saya kurang tahu nama bahannya Dan juga untuk ke atas naik ke bukitnya itu naik ke sini Itu sudah dibangunkan tangga jadi lebih mempermudah jika teman-teman mau main ke sini Lucunya jalan yang dibangun adalah jalur bawah Jalur yang pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya Jalur yang tadinya sudah bertertutup Bahkan saat itu teman saya sempat nyasar di sini Tapi yang paling disayangkan teman-teman dari Mungkin bukan cuma di sini tapi hampir di semua tempat wisata Yaitu adalah kondisi sampahnya yang masih berserakan Dan ya beginilah kondisinya Saya juga nggak tahu kenapa hampir di semua tempat wisata di Indonesia Pasti ada pemandangan yang seperti ini Semoga kedepannya sih bisa ada Mungkin dibangunkan tempat sampah atau bagaimana Karena ini banyak banget dan terlihat seperti tidak terawat Sekitar pukul 5 sore Kami memutuskan untuk ke puncak bukit Tentu saja untuk menikmati sunset dari puncak bukit Puyang Entah sebagai seorang pecintaan Alam atau bukan Tetap saja Dunia adalah milik kita Jika bukan kita yang menjaganya Siapa lagi? Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya Salam Lestari Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati